Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan berupa kesehatan sehingga kita masih dapat mengikuti materi PAI yang akan kita bahas pada hari ini. Baik anak-anak umi, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi, pekan lalu kita sudah membahas materi zakat. Hari ini kita akan membahas kembali agar apa yang sudah kita pelajari pekan lalu semakin dapat kita mengerti dan kita dapat mengaplikasikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ada pun tujuan materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu pengertian zakat dan dalilnya. Kemudian yang kedua, yang akan kita pelajari adalah macam-macam zakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari syarat-syarat zakat dan rukun zakat, serta yang terakhir adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi anak-anak umi, tujuan dari mempelajari zakat ini adalah agar kita mengetahui sebenarnya zakat itu apa, kemudian untuk siapa, dan siapa yang diwajibkan, serta apa yang memang harus kita zakati. Jadi harapannya materi ini dipelajari dengan sebaik mungkin, difahami, kemudian dicermati, jika ada hal-hal yang memang kurang difahami, boleh ditanyakan nanti ketika pembelajaran secara langsung. Nah, pertama kita masuk kepada pengertian zakat. Sebelumnya, kalimat zakat ini sudah sering kita dengar, bahkan bagian dari kita sudah pernah melaksanakan yang namanya zakat. Nah, kira-kira apa sih pengertian zakat itu? Nah, sekarang kita bahas. Zakat, secara bahasa zakat itu adalah suci. Nah, kalau kita lihat suci itu berarti bersih, terhindar dari hal-hal yang kotor. Nah, itu secara konteks bahasanya. Nah, zakat itu juga secara bahasa adalah tumbuh. Nah, maksud tumbuh di sini adalah ketika kita sudah mengeluarkan zakat, secara hitungan dunia, harta kita berkurang. Namun, secara hitungan akhirat, harta kita ini semakin tumbuh. Kalau sudah tumbuh berarti dia semakin ada peningkatan, bertambah. Itu dia, arti dari kata tumbuh adalah tambah. Jadi, maknanya adalah ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka secara tidak langsung dia telah membuat hartanya itu semakin bertambah. Kata lain dari zakat itu adalah tambah, ini tadi yang menjelaskan. Suci, tumbuh, dan tambah. Jadi, kalau kita lihat dari segi bahasanya, zakat itu adalah suatu harta atau benda yang memang kita keluarkan, yang fungsinya untuk mensuncikan diri kita, untuk mensuncikan harta benda kita yang memang sudah Allah titipkan kepada setiap orang. Nah, secara istilah bisa kita lihat, zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Ingat, kata kuncinya adalah ada harta yang dikeluarkan oleh umat muslim. Jadi, kalau bukan umat muslim, maka dia tidak diwajibkan untuk berzakat. Kemudian, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, jadi ada si pemberi dan ada si penerima. Nah, untuk yang menerima ini adalah hanya golongan-golongan tertentu. Nanti di bagian akhir akan kita bahas siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Itu dia. Selanjutnya, dalam hadis yang diruayatkan oleh imam muslim, Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas orang-orang. Sebesar satu sak kurma atau satu sak gandum. Nah, jadi kalau kita lihat dari konteks hadis ini, Bahwasannya Rasulullah telah mewajibkan kita. Rasulullah telah menganjurkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu dikeluarkan? Pada bulan Ramadan. Kemudian kita lihat dari ayat. Nah, di dalam Quran Surah At-Tawbad ayat 103. Ini jelas bahwasannya. Kata Allah, Ambilah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dari ayat ini jelas bahwasannya telah Allah gambarkan. Telah Allah sampaikan bahwasannya. Sebagian dari harta seseorang, ada harta orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Ini yang sudah kita bahas tadi di awal. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim. Ingat, wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim. Jadi setiap umat muslim, baik itu muslim laki-laki maupun perempuan, wajib mengeluarkan zakat. Kapan dikeluarkan? Pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Nah, zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan seseorang muslim atas sebagian harta yang dimilikinya. Ingat, zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atas sebagian harta yang dimilikinya. Jadi setiap muslim itu yang dia punya harta, dia wajib dikeluarkan hartanya. Sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Jadi ada batas-batasnya. Kalau misalnya kita punya simpanan emas, maka wajib kita keluarkan. Namun emas yang seberapa berat, ibarat berapa gram kita punya emas itu, wajib kita keluarkan. Nah, selanjutnya ada kita bahas syarat zakat. Yang pertama itu syarat zakat fitrah. Beragama Islam. Kemudian muzaki. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Kita. Kita sebagai orang yang mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzaki. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat itu dia masih hidup. Jadi meskipun dia masih anak kecil, meskipun dia belum balik, belum dewasa, dia sudah wajib berzakat. Dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah, siapa yang mengeluarkan yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat anak bayi, itu adalah orang tuanya. Jadi kalau misalnya kita, kita belum punya penghasilan, maka yang wajib mengeluarkan zakat kita adalah dari uang orang tua kita. Tapi kalau misalnya nanti kita sudah punya uang tersendiri, kita mau pakai uang kita juga boleh. Yang pastinya orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat itu adalah yang masih hidup di dunia. Dan masih hidup di bulan Ramadan. Jadi orang yang sudah meninggal itu boleh, maka tidak boleh. Jadi orang yang sudah meninggal tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya syaratnya yang ketiga adalah mampu mengeluarkan atau membayar zakat. Jadi makna mampu di sini adalah dia bisa memberikan kecukupan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia hari ini makan, besok tidak makan, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Itu ya. Nah selanjutnya ada zakat mal. Nah syaratnya itu sama, beragama Islam, kemudian merdeka. Merdeka ini kalau zaman dahulu itu bisa dikatakan seperti buddha. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, harta milik sendiri. Nah ini dia. Jadi zakat yang kita keluarkan, zakat harta yang kita keluarkan itu adalah harta kita sendiri, bukan harta orang lain atau harta pinjaman. Jadi kalaupun kita punya banyak harta, tapi harta itu adalah harta pinjaman, maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud di sini adalah harta itu milik sendiri, tidak ada punya orang lain. Kemudian yang keempat syaratnya itu adalah harta mencapai satu nisab atau batas minimal jumlah harta. Ya jadi ada harta simpanan kita yang memang sudah ditentukan. Ya ini kalau misalnya 250 gram berapa zakat yang harus dikeluarkannya seperti itu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian syaratnya itu adalah mencapai satu tahun. Nah ini adalah, ada hasil-hasil tertentu misalnya ternak, kemudian barang dagangan, seperti itu. Jadi harta yang mau kita zakat, yang mau kita keluarkan zakatnya ini adalah hartanya itu sudah satu tahun sama kita. Sudah satu tahun kita simpan. Nah selanjutnya itu adalah rukun zakat. Nah kita lihat yang pertama untuk zakat fitrah itu, rukunnya adalah niat. Nah dimana-mana kita awali dengan niat. Jadi segala sesuatu pekerjaan kita itu diawali dengan niat. Maka bisa kita lihat niatnya di sini adalah, aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Ini kalau untuk kita. Jadi biasanya kalau orang tua itu membayarkan zakat untuk anaknya misalnya masih kecil. Maka niatnya adalah, aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku atas nama, sebutkan namanya. Karena Allah Ta'ala. Atau kita mau membayarkan zakat orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah, dia enggak bisa lagi keluar. Mungkin enggak sanggup lagi jalan. Maka kita yang mengantarkan zakat fitrahnya. Maka niatnya adalah, aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk ayahku atau untuk ibuku. Karena Allah Ta'ala. Nah itu kita tinggal mengganti untuk siapa kita keluarkan zakat itu. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arabnya. Itu untuk niat. Kemudian yang kedua adanya muzaki. Muzaki itu tadi orang yang berzakat fitrah. Atau orang yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya adanya mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat, rukunnya itu harus ada orang yang menerima. Jadi kalau kita keluarkan, tidak ada yang menerima itu sia-sia. Maka ini semua harus terpenuhi. Mulai dari niat, kemudian ada muzaki, kemudian ada mustahik. Baru yang terakhir, adanya bahan pokok atau harta yang dipergunakan untuk berzakat. Nah kalau misalnya kita untuk zakat fitrah itu, ketentuannya adalah uang atau beras. Tapi biasanya kita di Indonesia, kita menggunakan beras. Berasnya itu 2,5 kilo. Nah kalau kita khawatir nanti timbangannya itu sedikit rusak, boleh kita tambahin 1 on, jadi 2,6. Itu kalau kita khawatir. Cuman kalau kita yakin timbangannya itu bagus, maka beratnya itu adalah 2,5 kilo. Kalau mau kita uangkan boleh, tapi sesuai dengan harga beras. Namun dalam hal ini untuk apakah uang atau beras imam Syafi'i berbeda pendapat dengan imam yang lain. Kalau menurut imam Syafi'i, zakat yang kita keluarkan itu adalah dalam bentuk beras. Nanti boleh kalau imam yang lain juga dia dalam bentuk uang. Selanjutnya kita bahas mengenai zakat mal. Nah zakat mal itu yang pertama niat, sama seperti zakat fitrah. Kemudian muzaki, mustahik dan ada barang yang akan dizakatkan. Sama ya, untuk rukun zakat fitrah dan zakat mal itu sama. Nah selanjutnya jenis atau benda. Jenis benda atau harta yang dizakatkan. Kita lihat. Nah kalau zakat fitrah itu beras, seperti yang kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, zakat mal. Nah ini ada emas, ada perak, kemudian ada harta perniagaan atau harta dagang. Misalnya kita jual beli, misalnya entah emas, jual beli emas. Atau perdagangan yang lain. Kemudian ada peternakan, misalnya jual sapi, jual ayam. Pertanian, padi, kemudian jenis-jenis hasil tani yang lain. Kemudian harta temuan, rikos. Selanjutnya zakat profesi. Nah untuk penghitungan zakat mal ini, untuk perhitungan pengeluaran zakat mal ini akan kita bahas pekan selanjutnya. Jadi nanti kita via zoom, kita akan menghitung. Kira-kira kalau misalnya orang tuamu punya simpanan emas, sudah misalnya ada 300 gram. Kira-kira berapa persen yang harus dikeluarkan zakatnya. Atau orang tuamu sekarang punya ternak sapi dan sapinya itu banyak. Nah kira-kira berapa persen yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah itu akan kita bahas pekan depan. Selanjutnya kita yang terakhir akan membahas mengenai mustahik orang yang menerima zakat. Kita lihat yang pertama, ada fakir, miskin. Ada amil, mu'allaf. Ada rikov, gorim. Ada sabililah, ada ibnu sabil. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini dapat bermanfaat dan dapat kita fahami dengan sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung ditanyakan ke umi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!